Bandung, MPGI News, aksi perampasan ponsel hingga pembacokan terhadap pedagang nasi goreng viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Dari rekaman kamera CCTV berdurasi 1 menit 3 detik itu, terlihat dua orang yang menggunakan sepeda motor berhenti di dekat lokasi pedagang nasi goreng yang saat itu memang tengah sepi. Tidak ada pembeli. Kemudian terlihat salah seorang yang menutupi bagian kepalanya dengan jaket turun dari motor dan menghampiri pedagang. Orang tersebut nampak merampas ponsel. Pedagang nasi goreng itu sempat mencoba mempertahankan ponselnya namun tak kuasa karena orang tersebut mengeluarkan senjata tajam seperti cerulit. Cerulit tersebut sempat dihujamkan ke arah pedagang nasi goreng dua kali. Dari dua kali ayunan senjata tajam itu, pedagang mencoba menghindar. Terima kasih telah menonton!